Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Sandiaga Uno menjawab keresahan kader berkaitan isu di pemilihan Presiden 2024. Isu tersebut terkait potensi bubarnya koalisi P3 dengan PDIP yang disampaikan Wakil Ketua Umum DPP P3, Arsul Sani. Arsul menyebut P3 tidak lagi sejalan dengan PDIP apabila Sandiaga tak terpilih menjadi calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Selain itu, Sandi mengatakan keputusan penetapan Capres-Cawapres mutlak ada di tangan para pemimpin partai politik. Sandiaga yakin keputusan yang diambil para pemimpin partai maupun koalisi adalah yang terbaik demi kebaikan bangsa dan negara. Arsul Sani mengungkapkan internal P3 tengah membahas langkah politik jika Sandiaga gagal menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, sejumlah kader tengah memikirkan apakah bakal tetap bekerjasama dengan PDIP atau tidak. Menurut Arsul, pembicaraan itu berkembang karena sejumlah pihak di internal P3 melihat peluang Sandiaga jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo semakin kecil. Terima kasih telah menonton!